Bagus, tolong diundang tuh nanti, Bu Mimin. Eh, itunya Bapak atau Bu Mimin? Eh, itu bagus. Mereka, Bu, khasnya mereka. Bagus. Atau di itu aja, yang dari Ibu kasih link-nya kok itu. Ke grup PA grup-nya. Dari link-nya Ibu kan ada. Ada. Oke, sambil jalan, teman-teman. Sekarang kita bahas fungsi yang ketiga. Lysandre, Bessel, Hermit. Lysandre, Bessel, Hermit itu nama orang, Kus, ya. Nama orang. Iya, Pak. Nah, ada perbedaan penting. Kalau Bessel dan Lysandre, ya saudara. Ini harus catat baik-baik. Bukan catat, sih. Diingat baik-baik. Jadi kalau Lysandre dan Bessel itu ada kaitan dengan sistem koordinat. Ya, sistem koordinat. Apa namanya. Kalau kita berhubungan dengan sistem koordinat, bola, atau silinder, kita akan berhubungan dengan Bessel atau Lysandre. Tapi kalau Hermit, saudara ya Hermit, itu dia agak spesifik, gitu. Karena dia sebetulnya berasal dari, secara khusus kontaknya itu dengan oscilator harmonik. Oscilator harmonik. Jadi ada satu persamaan diferensial tertentu, yang bentuknya itu adalah melibatkan koefisien yang tidak, koefisien yang tidak linier. Jadi ada sebuah persamaan diferensial, apa namanya, ini nih, PDP ya, di kuantum. Ada satu persamaan diferensial, parsial, di mana koefisiennya itu di sini tidak konstan. Ini ada E kuadrat, ini parabelnya E. Jadi dia langsung formulasi, isis gitu ya. Isis. Kalau yang kemarin kan berasal dari sistem koordinat, ada PDP, separasi variable, lalu lahirlah persamaan Bessel atau persamaan Lysandre. Tapi kalau, apa namanya, kalau, apa namanya, apa namanya ya, Hermit ini itu kaitan sangat kental, kaitannya itu dengan oscilator harmonik, karena ada setengah E kuadrat. Walaupun betul gitu, tetap melibatkan sistem koordinat, yang do kuadrat. Tapi ini suku ini yang menjadi penting, itu setengah K E kuadrat. Ini yang dinamakan dengan energi potensial. Oke. Nah, yang akan kita bahas, itu percis seperti sebelumnya. Itu asal-muasalnya, apa, bagaimana, gitu ya, setelah. Kemudian bentuk polinomnya bagaimana, formula, ada fungsi pembangkitnya juga sama. Kemudian ini ada grafik. Yang terpenting lagi ada sifat ortogonal dan normalisasi. Kemudian terakhir adalah itu relasi rekursif. Relasi rekursif. Oke. Yang pertama itu tentang, apa namanya, persamaan, ini berasal dari persamaan Sklodinger ya, untuk osilator harmoni, satu dimensi. Satu dimensi. Nanti ada yang tiga dimensi. Jadi ininya tiga. Do kuadrat X, Do E kuadrat, Do Y kuadrat, Do Z kuadrat. Ini yang, apa namanya, yang satu dimensi. Ininya, apa, hanya X saja. Oke. Nah, nanti akan dipelajari di PDP, tapi poin pentingnya adalah, ketika disparasi variable, maka dia akan tersepit jadi dua. Satu yang bergantung kepada waktu, dan satu lagi itu adalah bergantung kepada posisi. Oke. Nah, yang kuning inilah nih, yang oran inilah, akan menjadi fokus kita. Jadi ada persamaan diperinsial biasa, itu yang memiliki bentuk, minus H bar kuadrat, kedua M, D kuadrat, D kuadrat. Ini energi kinetik, nanti dikuatung, dipelajari. Ini setengah M, omega kuadrat, E kuadrat. Ini juga, ini energi potensial. Ini energi kinetik. Dan ini adalah, persamaan Egen. Sebenarnya persamaan Egen. Nah, apa namanya, kalau, ini kan, si koefisien D kuadrat, D E kuadrat, tradisi di matematis, kan ini suka dibuat, dibuat, koefisiennya satu. Kalau ini kan koefisiennya tidak satu, tapi H bar kuadrat per 2 M. Maka ketika ini dibagi, seluruhnya dengan, 2 M, dikalikan dengan 2 M per habar, maka jadi begini bentuknya. D kuadrat, D kuadrat, minus sesuatu, kali E kuadrat, X, sama dengan sesuatu E kuadrat. Ini sebetulnya, persamaan aslinya begini, saudara. Persamaan aslinya begini, lengkapnya. Hanya dibuat, kemudian kalau ini disingkat, sebelum disingkat, ini M, Omega, M kuadrat, Omega kuadrat, H bar kuadrat, itu sering disingkat, kalau di dalam mekanika, atau dalam kuantum, itu dengan K kuadrat. Karena ini satuannya, bilangan gelombang. Ini, 2 M, E, H bar kuadrat, ini konstan, M konstan, E konstan, H konstan, makanya dibuatlah notasi, disingkat lagi notasinya, jadi epsilon. Jadi K itu, apa namanya, konstanta, lengkapannya ini, epsilon juga konstanta, jadi lebih singkat. Nah, inilah sebetulnya yang dinamakan, persamaan, persamaan diferensial, untuk fungsi hermit. Asalnya sebetulnya. Kemudian di bawah, direduksi lagi, direduksi lagi, dipotong, cara memotongnya, si K-nya dibuat satu. Ini asalnya kan, minus K kuadrat, E kuadrat. Si K-nya dibuat satu. Bagaimana cara membuatnya, nanti ada penjelasannya. Kemudian, epsilon-nya, ini ada cerita sebetulnya, khusus gitu, pakai deret, panjang sekali, saudara. Ini adalah harga egen, yang kemudian, setelah dibuktikan, bentuknya menjadi, 2N21. Inilah yang ada di bawah, saudara, yang disebut dengan, PDB untuk, fungsi hermit. Ingat, bukan PDB hermit ya, bukan persamaan hermit ini. Ini bukan persamaan hermit, tapi persamaan diferensial dia. bisa untuk fungsi hermit. Kondisinya diambil, K-nya sebetulnya 1, kemudian epsilon-nya, 2N plus 1. Karena ada epsilon yang lain. Ini spesifik ya, untuk oscilator harmoni. Inilah induk semang, ibunya, fungsi hermit. Fungsi ya, bukan polinom. Fungsi hermit. Nah, ketika ini diselesaikan dengan deret, saya tidak membahas deretnya, karena panjang sekali, beda dengan kemarin, seperti bezel, karena itu ada khusus, sebagai perkenalan, itu juga ada kondisi khusus. Ini kita langsung, jadi ketika ini diselesaikan dengan deret, kita akan mendapatkan, solusi berupa, fungsi hermit. Nah, si fungsi hermit inilah, kalau dalam persamaan ini, yang namakan dengan YN. Namanya fungsi hermit. Oke. Nah, si fungsi hermit ini ada tiga varian bentuknya. Boleh, yang atas ini, YN sama dengan HN, E pangkat. Mengapa E pangkat? Ada ceritanya lagi. Atau yang kedua, YN sama dengan E ekwadrat, turunan N kali dari E pangkat, minus ekwadrat kedua. Ini yang kedua. Boleh ngambil yang kedua. Atau yang ketiga. Itu turunan dari, apa, DDX minus X pangkat N dari situ. Inilah yang dinamakan fungsi hermit. Kalau ketiga persamaan ini disubstisikan, maka akan merupakan solusi dari persamaan ini. Nah, fokus kita, saudara, itu mempelajari polinom hermit. Polinom hermit. Judulnya fungsi hermit, tetapi yang kita pelajari polinom hermit. Mana polinom hermit? Ini yang H ini, yang AN. Ini yang dinamakan polinom hermit. Kalau secara keseluruhan, sebaris ini namanya fungsi hermit. Sebaris ini namanya fungsi hermit. Sebaris ini namanya fungsi hermit. Yang polinomnya adalah ini yang HNX. HNX. Ini dinamakan dengan polinom hermit. Jadi beda antara fungsi hermit dengan polinom hermit. Beda. Beda. Nah, yang HN inilah nanti akan kita pelajari. Bentuknya bisa diperoleh. Bentuknya seperti begini. Minus satu pangkat N, E pangkat kurunan dari sekian kali, N kali dari E pangkat minus E pangkat. Itu perkenalan saja, saudara ya. Perkenalan saja. Maksud saya, surfing kita untuk melihat asalmu asal dia berasal dari mana. Sekarang fokusnya, supaya sesuai dengan buku, kita ke yang persamaan persamaan diferensial untuk fungsi hermit. Bentuknya ini. Oke. Nah, solusinya kan berbentuk fungsi hermit. Ini persamaan diferensial untuk fungsi hermit. Ini solusinya kan. Kita ambil yang atas. Ambil yang atas. Karena kita fokusnya di polinom hermit. YN ini persamaan diferensial order 2. Yang harus kita carikan ini YN kan ya? YN. Oke. Nah, bentuk solusinya itu ditulisnya begini. Ini yang dikatakan dengan solusi terka. Solusi terka. YN sama dengan HN E pangkat. Oke. HN E pangkat. Nah, kalau ini diturunkan sekali, bentuknya ini, saudara. Diturunkan sekali. Ini U kali P ya. Oke. Ini YN ini. Bisa dipahami. Ini HN fungsi. Apa? Gak usah. Tidak. Apa? Tidak. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan banyaknya simbol. HN ini Anda bayangkan satu paket. HN E ini satu paket. FX lah. YN E juga ini satu paket. YN E. Ini namanya fungsi E. Ini namanya fungsi E. Ini namanya fungsi E. Jadi seluruhnya ini masing-masing fungsi E. Kalau ini diturunkan sekali kan ini U kali P ya. U kali P. D HN aksen kan ya. Ditambah. Aksen ini kan ya. Ini U. HN. Ini P kan ya. Maka ketika diturunkan kan jadi ini. Lalu kan ada faktor bersama. E pangkat. Kita boleh asosiasi kan. Asosiatif. Maka jadilah ini. Sukup pertama. Ini turunan pertama. Sampai di situ oke. Sekarang turunan kedua kan lanjutan dari sini. Kan U kali P juga kan ya. U kali P lagi. Ini U kali. Ini UP. Ini UP kan ya. U kali P. Kita turunkan. Ini turunkan. Turunan ke. Sorry. Ini turunan keduanya kan ya. Ini U ya saudaranya. Ini U. Ini P. Ini U. Yang kurung ini. Ini P. Sekarang kita turunkan sekali kan. Turunan dari ini kan. Turunan dari kurung ini. Turunan kedua. Ini kan HN kan U kali P. HN ditambah. X HN kan minus. U nya biarkan. Oke. Baru sekarang. Eh sorry. P nya biarkan. Sekarang P nya turunkan. Ini U nya kan. Ini U nya. Ini P nya turunkan kan ya. Jadi minus X. E pangkat. Maka kan sekarang. Si masing-masing punya faktor E pangkat. Kita keluarkan E pangkatnya. Maka menjadi gini. HN. Min HN. HN double aksen. Min HN. Minus X. HN aksen. Minus X. HN aksen. Ditambah. Yang suku ini bisa digabungkan menjadi. HN aksen. Min HN. Minus 2X. HN. X. Wadang. Oke. Yang kita butuhkan Y Y double aksen. Yang Y aksen gak dipakai. Tapi ini hanya antara untuk mendapatkan Y double aksen. Kalau yang ini saudara kan. Yang ini. Kita substitusikan ke persamaan asal. Y N double aksen. Maka akan diperoleh kan. Ini kan Y double aksen. Ini E kuadrat Y N. Ini kan E kuadratnya N. Jadi Y N nya diganti dengan HN pangkat ya. HN E pangkat. Oke. Karena ini ada faktor E pangkat. E pangkat. E pangkat kan jadi satu ya. Kita nyebutkannya suka hilang kan. Nyebutnya hilang. Jadi satu. Oke. Kemudian ini kan E kuadrat. Ini E kuadrat. Di sini apa namanya. Di sini ada E kuadrat. Ini plus E kuadrat HN. Yang ini minus E kuadrat HN. Berarti ini jadi 0. Yang ini ruas kiri minus HN. Ini yang ruas kanan minus HN juga. Ini jadi 0. Maka jadilah. Mendapatkan persamaan begini. HN aksen. Minus 2X HN aksen. Ditambah 2 HN sama dengan 0. Nah di bawah. Si HN nya diganti lagi dengan Y. Jadi Y aksen. Minus 2X Y aksen. Minus 2N. Inilah yang dinamakan persamaan Hermit. Merti nggak? Jadi ada persamaan Hermit. Ada persamaan diferensial untuk fungsi Hermit. Ada polinom Hermit. Ada fungsi Hermit. Jadi ada 4 istilah. Ada PDB untuk fungsi Hermit. Ada fungsi Hermit. Ada persamaan Hermit. Ada polinom Hermit. Polinom Hermit. Solusi dari persamaan Hermit. Sementara fungsi Hermit itu solusi dari PDB untuk fungsi Hermit. Nah inilah sebetulnya yang harus diselesaikan. Yang Y aksen minus 2X aksen minus 2NY. Inilah yang akan melahirkan polinom Hermit. Maksud saya perubahan dari persamaan diferensial ini menjadi persamaan Hermit. Ini penting kita ketahui. Fokus kita adalah menyelesaikan persamaan. Nah sekarang bagaimana Pak? Sekarang bentuk polinom Hermit yang memenuhi persamaan HN aksen atau Y aksen ini bentuknya. Ini sederhana. H0. Ini order ya. H0. H0. Bentuk order 0. Order 1. Order 2. H0 itu 1. H1 itu 2X. Dan sebagainya. Ini saya create pakai mode matematica ya. Pakai aplikasi. Minimal Anda hafal sampai yang keempat lah. Lihat baik-baik ya. Ini 0, 1. H1 2X. H2 2, 4X kuadrat. H3 12X. 8X pangkat 3. H4 12X kuadrat. H3 12X kuadrat. Apa yang Anda lihat di sini? Pangkat terbesar. Pangkatnya dari 2. Koefisien itunya pangkat dari 2 bukan Pak? Koefisiennya. Koefisiennya berarti kan yang nempel di X ya? Iya. Pangkatnya. Iya Pak. Bukan. Saya bisa jawab langsung bukan. Bukan. Pangkat terbesarnya. Apa yang penting? Pangkat terbesarnya sesuai sama ordo. Pangkat terbesarnya sesuai dengan? Ordo. Ordo. Oke. Itu yang pertama. Pangkat terbesarnya itu sama dengan ordo dari polinom Hermit. Yang kedua apa? Selang-seling ya Pak? Tandanya Pak. Oke. Tandanya selang-seling. Betul. Oke. Itu 2. Yang ketiga apa? Koefisien pangkat terbesarnya 2 pangkat gitu. Pangkat ordo. 2 pangkat N. 2 pangkat ordo. Saya cut. Itu tidak. Tidak begitu. Tidak umum begitu. Nanti-nanti ya. Oke. Boleh lah. Gitu boleh. Boleh lah. Tapi itu tidak terlalu. Apa? Karena kan koefisiennya banyak, Gus. Iya. Karena koefisiennya banyak kan artinya kalau kita hanya mau pertimbangkan yang pertama kan jadi gak fair gitu, Gus. Yang lain kan dia jadi iri gitu ya. Oh iya-iya Pak. Artinya kan si pola itu kan tidak umum jadinya kan? Iya. Jadi tidak umum. Itu keadaan khusus gitu, Gus. Ya keadaan khusus. Oke. Apalagi di samping tadi. Dia apa namanya tertinggi sama dengan ordo, selang-seling. Apalagi? H2. Bilangan genap, X pangkatnya juga genap. Oke. Yang bukan bilangan, Jul. Apa ya? Orde. Iya. Yang ordenya genap, pangkat pada X-nya juga genap. Iya. Betul. Betul. Polinom Hermit dengan orde genap, maka seluruh pangkatnya genap. 0, 2, 4, 6, 8. Artinya apa? Oke, sebelum ke situ. Kalau dia ordenya ganjil, maka pangkatnya 1, 3, 5, 7, 11, 9, 11. Iya. Oke. Nah, kalau begitu jadinya, Nah, jadi kalau yang orde ganjil, berarti yang orde ganjil, dia berupa fungsi apa? Fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Kalau dia berorde genap, maka dia akan berupa fungsi genap. Nah, itu jadi berarti ada 5 hal penting yang perlu kita ketahui di dalam polinom Hermit. Satu, ordenya itu merupakan pangkat tertinggi di X. Oke, yang kedua, dia tandanya selang-seling. Yang ketiga, ada paritas ganjil dan genap. Ya. Apa namanya? Kalau yang paritas genap, maka seluruh pangkatnya genap. Yang paritas ganjil, seluruh pangkatnya ganjil. Oke, yang kemudian yang keempat, masih paritas itu sekaligus menyatakan jenis fungsi. Apakah dia fungsi ganjil atau fungsi genap. Yang berpangkat ganjil, yang berorder ganjil, dia merupakan fungsi ganjil. Yang berorder ganjil, maka dia merupakan fungsi genap. Penting Anda ketahui, mengetahui fungsi ganjil dan fungsi genap, itu pada saat apa? Pada saat apa? Kalau kita mengetahui fungsi ganjil dan fungsi genap, itu sangat penting saat kita menghadapi apa? Menghadapi persoalan apa? Integral. Integral? Betul, integral. Apa prinsip integral berkaitan dengan fungsi ganjil dan fungsi genap? Kalau fungsi ganjil ketika diintegralkan dengan batas yang simetris, hasilnya bakal menol. Yes. Kalau genap? Kalau genap, ada nilainya. Gimana itunya bentuknya? Bentuk gimana ya, Pak? Ada nilainya itu, bentuknya jadi gimana? Kalau asalnya batasnya simetris, sekarang ada nilainya. Nilainya gimana? Dua kali. Dua kali? Batas-batasnya. Setengah batasnya, kan ya? Jadi dua kali dari setengah batasnya, dari 0 sampai yang positifnya. Oke. Itu menjadi penting gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan ujiannya, saudara, kalau Anda ujiannya, faktanya terbatas, jadi kalau lihat ada integral, lihat aja ganjil kenap. Kalau dia simetris itunya, lihat ganjil kenap. Nggak usah dihitung seluruh, nggak usah dihitung integralnya. Langsung katakan, karena fungsinya seluruh suku, fungsi ganjil, batasnya simetris, maka integralnya akan soltok. Jadi artinya, Anda menjawabnya dengan prinsip, dengan teori. Kalau Ustadzman, namanya itu dengan dalil. Pakai dalil, menjawabnya. Jadi bukan dengan hitung satu-satu, kecuali ada perintah hitung satu-satu. Tapi kalau tidak ada perintah, gunakan prinsip. Jawab dengan prinsip. Karena batasnya simetris, dan fungsinya berupa fungsi genap, maka harga integralnya dua kali setengah batas yang ada. Batas integral. Setengah kali batas, dua kali integral semula dengan batas setengahnya. Batas yang positif. Itu penting diketahui. Bagaimana bentuk, mengapa bentuknya begini? Ini sebetulnya, sebenarnya kan diperoleh dari deret. Sebetulnya diperoleh dari deret. Sebetulnya. Tapi sekali lagi, saya tidak membahasnya. Ada cara yang paling mudah, kalau Anda malas menghafalnya, itu menggunakan Rodrigues ini. Jadi Rodrigues ini luar biasa. Jadi dia turut membantu, merumuskan, supaya fungsi handmaid ini gampang diketahui, itu tidak perlu terlibat langsung dengan persamaannya. maka dia membuat rumusan yang dikatakan dengan formula. Artinya kalau formula kan langsung pakai. Dia bintang ya. Ternyata kan formula. Kecuali formulawan ya. Apa? Formula. Kecuali balapan mobil. Ini harus gelapangan. Ini formula ya. Bentuknya HN sama dengan minus pangkat N. Berarti kalau dia ganjil, kenapa? Bisa kelihatan nih. Kalau dia ganjil, pasti dia minus. Kalau dia kenapa, pasti dia plus. Ini E pangkat dari DN turunan ke N terhadap X dari E pangkat. Jadi untuk contohnya ini, untuk yang 0, H0 kan berarti kan ini E pangkat 0, ini turunan ke 0 kan? Turunan ke 0 kan sama dengan dia. Turunan ke 0 itu sama dengan tidak diturunkan. Ini H1. Kalau N1 ini turunan pertama. Berarti E pangkat. Berarti kan turunnya ini minus 2X, E pangkat. E pangkatnya jadi 1 kan? Ini jadi plus 2X. Dan sebagainya. Bisa ya? Iya Pak. Oke. Jadi kalau di ujian nanti Anda diminta, coba cari H9, H12. Anda turunkan 12 kali. Anda turunkan 12 kali. Ini gampang. Ini kan bisa ditangkap ide-nya, operasinya. Nah berikutnya, ini apa yang dikatakan fungsi pembangkit. Lissandre Bessel itu punya formula Rodrigues juga punya fungsi pembangkit. Bedemikian juga Hermit. Rata-rata fungsi usus ini itu punya fungsi pembangkit dan formula Rodrigues. Nah untuk polinom Hermit, bentuknya seperti begini. C sama dengan E pangkat 2XH minus H2. Ingat, E itu variable bebas. Dan H di sini adalah parameter. Parameter. E itu variable, H itu parameter. Sekarang karena ini eksponen, bisa diurahkan untuk menggunakan binomial. E pangkat ya. E pangkat. Oke. Jadi bentuknya kan ini, E pangkat itu 1 plus X ditambah 1 per 2 faktorial, E pangkat, X kuadrat, dan sebagainya. Nah kalau ini di apa namanya, dideretkan kan jadi begini. X-nya kan ini. Apa namanya? X-nya keseluruhan ini. 1 plus X ditambah, 1 per 2 faktorial, X kuadrat, tambah 1 per 3 faktorial, X pangkat 3. Terus ke bawah. Nah setelah sampai di sini, saudara, setelah sampai di sini, seperti yang sebelumnya, di Bezel dan Lesangge, Anda kelompokkan, itu di klaster, setiap koefisien dari H. Dari H pangkat ya. H 0, H pangkat 1, H pangkat 2, H pangkat 3, H pangkat 4. Jadi ini uraikan, ini pangkat 2 uraikan, pangkat 3 uraikan, pangkat 4 uraikan. Kemudian kita kelompokkan, yang H 0 semua kumpulkan. Yang H 1 kumpulkan. Yang H 2, H kuadrat kumpulkan. Yang H 3 kumpulkan. Nah, koefisien dari H ini, H yang kecil ya, koefisien dari H ini, H yang kecil ini, yaitu H besar, H 0, H 1, H 2, H 3. Koefisien dari parameter H inilah yang dinamakan, polinom Hermit. Bayang? Bayang? Oke, mudah-mudahan seumur hidup sekali deh, bintangnya ini turunkan ya, dicatat di situ di buku ya. Minimal pernah mengalami gitu, gimana, sebab kalau dihafal pasti suka lupa. Supaya ngerti maksudnya gitu ya, maksudnya. Apa yang dinamakan dengan fungsi pembangkit. Oke, jadi fungsi pembangkit itu adalah menyatakan bentuk polinom atau fungsi yang merupakan koefisien dari parameter. H N ini adalah koefisien dari parameter H pangkat. Bezal itu adalah koefisien dari H pangkat. Pangkat lagi kemudian, begitu juga Alessandro kan, koefisien dari sebuah parameter. Dari deret. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, sekarang ini, sekarang ini mah, Pak, hanya gambar saja ya. Gambar saja. Jadi ini, dan ini dibuat lagi dengan, langsung dengan, dengan matematica ya. Dikrit langsung, jadi tidak meng-copy dari ini, dari orang. Jadi ini yang H2, genap kan ya. Apa namanya? Ini genap semua ya. Ini H2, H4, H6, H8. H8. Oke, ini yang paritas genap. H2, H4, H6, H8. Yang H0 kan apa? Urus kan yang satu? Yang H0. Iya. Ini yang paritas ganjil. Ini yang paritas ganjil. H1, H3, H1 kan lurus dia kan? X kan ya? Kalau H1 kan? 2X. Sorry, 2X. Ini H5, ini H7, ini H9. Lihat ya, ganjil kan ya? Dia jadi terbalik kan? Jadi terbalik. Ini kan terbalik. Sebelah ini ke atas, sebelah kanan ke bawah. Yang sebelah kiri ke atas, yang sebelah kanan ke bawah. Itu pengetahuan saja ya? Nah, sekarang berikutnya lagi, itu adalah tentang sifat otogonal, saudara. Nah, sifat otogonal, itu, menyatakan inner product. Ini inner product, antara satu fungsi, dengan fungsi yang lain. Nah, untuk kontek ini, si fungsinya itu berupa, polinom hermit. Yang ditutasikan dengan HN. HN. Nah, bagaimana bentuk, ortogonal, dari polinom hermit, bentuknya integral seperti begini. Lihat, batasnya simetris, dari minus tahinga, sampai tahinga. Mengapa sampai, dari tahinga sampai tahinga, ada cerita khusus. Sekarang kita langsung pakai dulu. Batasnya dari minus tahinga, sampai tahinga. Kalau Bessel kan dari 0 sampai 1. Kalau Alexandre, itu dari minus 1 sampai 1. Beda-beda. Yang terpenting, dari otogonal ini adalah, itu ada fungsi bobot. Ini kan ya, fungsi bobot. Kemarin, kalau Bessel kan, fungsi bobotnya X. X, X, J, kan ya, JP, alpha X, JP, beta X. Di depannya kan X. Ininya fungsi bobotnya X. X. Kalau, kalau, Lessandre, fungsi bobotnya 1 kan. Integral, minus 1 sampai 1, PL, dengan PM. Kalau dia beda, sama dengan 0. Kalau Bessel, integral dari, 0 sampai 1, dari X kali, JP, JP, JP kan itu ya. Para itunya, apa, argumennya beda. Alpha X dengan beta X. Itu sama dengan 0, kalau alphanya beda dengan beta. Nah, kalau dia, hermit, itu fungsi bobotnya, minus X kuadrat. E pangkat, X kuadrat. Ini fungsi bobot. Nah, ini sebetulnya bisa dipelajari, kalau kita turunkan, penyelesaiannya akan, jadi dia akan menjadi otomatis. Turun dengan sendirinya, akan keluar dengan sendirinya. Bukan dipaksakan, dimasukkan. Mengapa fungsi bobotnya segitu? Tetapi, itu merupakan konsekuensi, dari penyelesaian, persamaan, diferensial biasanya. Oke. Kalau dia, contohnya ini, contohnya ini. E pangkat, E kuadrat, dari H1, H2. Oke. Nah, kalau ini kita substitusikan, kalau dijawab dengan ini, kalau dijawab dengan, apa, dalil ini, ini kan H1, H2. N-nya dengan M-nya sama nggak? Beda. Beda apa? Beda. Menurut dalil ini, apa konsekuensinya, kalau beda? Sama dengan 0. Akhirnya akan sama dengan 0. Nah, itu kalau pakai dalil ya. Kalau pakai dalil. Sekarang, kalau pakai ini, untuk membuktikan, kita gunakan ini. Kita gunakan, apa namanya, kita gunakan, cara prosedural ya. Apa namanya, kita uraikan. Ini yang sebelah kanan ini, diuraikan ya, biar kita yakin kan. Ini E pangkat kan. Ini apa namanya. Ini kelewat ini E-nya ya. Ini kan 2 E. Ini yang diana tolong diperbaiki. Ini kemarin lupa. Ininya pakai dunian ya. Begitu. apa namanya. Ini kan fungsi yang, kalau ini kan fungsi genap. E-pangkatnya kan fungsi genap. Enggak kan. Ya. Yang pangkatnya. Yang dalam kurung ini fungsi? Ganjil. Ganjil. Nah, fungsi ganjil, kalau fungsi genap apa? Genap. Genap. fungsi ganjil kali fungsi genap. Halo? Kalau dikali genap. Fungsi ganjil kali fungsi genap. Apa namanya, E-5, apa namanya, fungsi ganjil ini ya. Ini E-kwadrat kan ya? E-kwadrat. iya, ganjil. Ganjil ya? Ganjil. Iya. Diganjil kan ya? Fungsi ganjil. Iya, ganjil. Ya, fungsi ganjil. Oke. Nah, fungsi ganjil, kalau di evaluasi, kalau mau ini anak-anak hitung ini. Kalau mau pakai hitung, nih dihitung. Cara ngitungnya gimana ini? Kalau nggak pakai prinsip. Gus? E-kwadrat dari E-kwadrat 8 E-kwadrat 3. Ngitungnya gimana? Pakai apa? Parsial. Boleh pakai parsial. Oke. Kalau parsial kan itu matpis 1. Kalau matpis 2 pakai apa? Fungsi. Fungsi. Apa? Gamma. Gamma kan pakai gamma kan ya? Ini kan diubah kan. E-kwadratnya diubah menjadi U. Jadi pangkat 1 kan ya? Jadi jangan E-kwadrat, tapi jadi minus U kan? Iya. Oke. Jadi nanti bisa dihitung di sini. Bisa dihitung. Tapi ingat nih baik-baik batasnya ya. Lihat batasnya ya. Batasnya. Jadi tidak. 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 Oke. Tidak. Tempat yang lebih menurutnya. Tidak. 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 Karena dia akan menghasilkan fungsi ganjil. Ini adalah harganya. Ini satu bukan. N paling kecil berapa? Nol. Nol. Ini satu, mungkin tidak ini satu? Tidak. Tidak. Lebih besar, lebih kecil dari satu ini? Lebih besar. Kenapa? Karena dikaliin itu akar. Lebih besar. Oke, lebih besar dari satu. Kenapa? Dikaliin akar. Dikali kan akar? Akar P. Akar P kan ya? Yang membuat dia lebih besar dari, yang menjamin dia lebih besar dari satu kan akar P. Iya. Kenapa? Karena untuk nol faktorial kan satu. Iya. Oke, dua pangkat nol yang faktorial kan satu-satu. Dua pangkat satu, kemudian satu faktorial, satu juga. Jadi yang mempertahankan dia lebih besar dari satu itu yang permanen itu adalah akar P. Akar P itu kan satu koma ya? Iya. Iya, Pak. Satu koma. Nah, artinya karena inner product, ini kan namanya inner product ya sebenarnya. Inner product antara HN dengan dirinya, tidak sama dengan satu, maka poliologi kita akan tidak terpengaruhi. Nah, tidak terpengaruhi. Nah, tidak terpengaruhi. Nah, tidak terpengaruhi. 3I ditambah 4J. Berapa inner productnya? Suaranya tadi putus-putus. Tadi suaranya putus-putus, Pak. Putus-putus. Di sini hujan. Di sini hujan gede, Saudara. Iya, Pak. Oke, jelas sekarang. Jelas? Iya, sekarang jelas, Pak. Oke, sekarang ketika inner product dari HN dengan dirinya tidak sama dengan satu, maka dikatakan fungsi itu tidak ternormalisasi. Nah, ketika dia tidak ternormalisasi, maka harga dari fungsi itu, atau sering disebut dengan norm, itu tidak sama dengan satu atau lebih besar dari satu. Maka, karena dia tidak lebih besar dari satu, karena dia lebih besar dari satu, atau tidak sama dengan satu, lahirlah istilah normalisasi. Apa itu normalisasi? Normalisasi itu membuat norm dari suatu fungsi, nilainya sama dengan satu. kan sekarang lagi new normal, Saudara, ya? Iya. Kenormalan baru, kan itu berarti kan kita di dua kali normalkan, kan itu kan ya? Iya. Supaya harga kita kan satu, gitu ya. Harganya satu, harganya. Oke, nah, norm dari fungsi itu kan akar dari inner productnya, ya, Saudara? Iya. Oke, contohnya ini nih. Contohnya ini H2. Jadi kalau H2 dihitung, Saudara, pakai formula, kan hasilnya 2 pangkat 2, 2 faktornya alkalpi. Hasilnya kan ini 8pi, ya? Iya. Oke, satu tidak. 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 Oke, kalau ingin jadi satu, gimana caranya? Kedua ruas dibagi dengan ini kan ya? Iya. Dikalikan 1 per 8pi. Ini kan jadi 1. Lalu sekarang si 8pi-nya kita distribusi setengah ke sini, satu per akar ke sini, setengah bagian ke H2, setengah bagian ke H2. Maka jadi lebih gini. Nah, inilah, Saudara, fungsi polinom hermit yang ternormalisasi. Satu per akar 8 akar pi, H2. Jadi kalau ditanya di ujian, misalkan carilah faktor normalisasi dari H2. Jawabannya, satu per akar 8 akar pi. Itu faktor normalisasinya. Tapi kalau diminta bagaimana bentuk polinom hermit yang ternormalisasinya? Bentuk yang ternormalisasinya, satu per H2. Satu per akar 8 akar pi kali H2. Itu polinom hermit yang ternormalisasi. Jadi kalau begitu, Pak, H2 tidak ternormalisasi. Ya, kenapa tidak ternormalisasi? Karena inner product-nya 8 akar pi, tidak sama dengan 1. Berarti dia tidak ternormalisasi. Yang ternormalisasinya bagaimana? Dikalikan satu per atau dibagi dengan akar dari harganya. 8 akar pi. Inilah H2 dibagi dengan normnya. Inilah yang dinamakan fungsi polinom hermit yang ternormalisasi. Jadi ini padanan atau logika atau analogi dari faktor. Kita punya faktor A sama dengan 2I, 3I plus 4J. Maka kan harga dari A kan akar 9 tambah 16. Akar 25. Berarti kan dia akar 5 kan harganya. Harga dari faktor itu. Maka faktor yang ternormalisasi adalah faktor A dibagi dengan 5. Itulah yang dinamakan normalisasi dari faktor. Kenapa jadi normal? Karena faktor itu sekarang harganya jadi 1. Jadi 3 per 5I ditambah 4 per 5J. Kalau dikuadratkan 9 per 25 ditambah 16 per 25. Sementara dengan 25 per 25. Sementara dengan 1. Itulah cara kalau di faktor melakukan normalisasi. Bahasa lainnya kalau di faktor bukan normalisasi. Tapi disebutnya membuatnya menjadi faktor satuan. Takut menghilang. Nah saudara, bagaimana cara mencari nom yang ke-7, 8, 9 gunakan rumus ini. Ini normalisasinya. Contohnya ini pakai matematika. Kalau 0 dia segini normalisasinya. Kalau 1 H1 ini normalisasinya 1 per. Kalau 2 ini N sama dengan 2 normalisasinya ini. Kalau N9 itu normalisasinya 2304 akar 35 pi 1 per 4. Kalau yang 10, 1 per akar dari 2330 dan sebagainya. Ini yang normalisasinya ya. Ini sudah akarnya ya. Ini sudah jadinya. 23 jadi akar dari 2N. Jadi 23040 akar 7 pi 1 per 4. Adalah faktor normalisasi dari N dari H10. Kebayang kalau ditanya itu. Kalau ditanya lakukan normalisasi. Berapa faktor normalisasinya. Bagaimana bentuk polinom hermit yang ternormalisasinya. Sudah kebayang? Oke. Kalau mencari H11 gimana caranya Ji? Pakai apa? Kalau mencari H11? Pakai apa? Polinomnya Pak. Ya polinom hermit yang H11 pakai apa? Rodri Gues. Rodri Gues. Oke. Jangan pakai deret ya. Kalau nggak ada suruhan jangan pakai deret. Lama ya. Iya. Nanti ujiannya keteter waktunya. Kalau pakai pus pembangunan. Pakai Rodri Gues. Oke. Asal-mu asal sudah. Bentuk polinom hermit sudah. Gambarnya sudah disajikan. Sifat ortogonalnya sudah. Integral dari minus taingga sampai taingga. Dari E pangkat E kuadrat. HN HM sama dengan 0. Kalau dia beda. Dan sama dengan 2 pangkat N. N faktorial akar P. Kalau N sama dengan M. Jadi faktor normalisasinya adalah 1 per akar 2 pangkat N. N faktorial akar P. Nah ini sekarang contoh. Ini kalau tadi menggunakan ini. Bintang semua. Sub. Jundi. Kalau ini kita pakai formula. Ini pakai formula kan ya. 2 pangkat N. Nah sekarang ini kalau ini pakai proses. Ini sambil ini ya. Sambil ngaderes fungsi usus ya. Gus. Iya Pak. Ya. Sambil ngaderes fungsi usus. Fungsi ganjil kali fungsi ganjil. Jadi fungsi apa Gus? Fungsi genap. Genap. Fungsi genap kali fungsi genap? Genap. Fungsi genap. Fungsi genap kali fungsi ganjil? Ganjil. Fungsi ganjil. Fungsi ganjil kali fungsi ganjil? Genap. 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 Genap Pak. Sekarang kita akan melakukan proses Bintang, Yusuf Biar kita sambil Mengevaluasi gamma Iya Pak Sekarang kita hitung Kalau tadi pakai formula Kalau tadi pakai formula Kalau sekarang kita pakai proses Jadi E pangkat H2 kali H2 E pangkat, E kawadat, H2 Benar enggak? Hasilnya tadi Sekarang perhatikan ini Minus ta hingga, ta hingga, E pangkat Ini kan kawadatnya dipecah Pangkat 4, pangkat 2, pangkat 0 Ini pangkat 2 Genap, ini fungsi genap Fungsi genap, fungsi genap Ini fungsi genap Maka seluruh ini jadi fungsi genap Jadi fungsi genap Karena dia fungsi genap Kan diizinkan menjadi 2 Dua kali? Iya Kenapa di dua kali kan? Kita memanfaatkan dua kali ini Ji Karena kan batasnya simetris Walaupun ada yang negatif juga Dikuadatkan nanti positif juga Oke Itu yang pertama Yang kedua Apa? Supaya apa? Setelah dia dirubah dari minus ta hingga Menjadi 0 sampai ta hingga Supaya apa lagi? Halo Lebih mudah Pak Mudah Pak Perasaan Perasaan Pak Uji Yang lain bisa protes Ji Lebih mudah Maksudnya Maksudnya kan gini Ji Maksudnya Kenapa Pak Uji Sekarang menerapkan prinsip Sehingga bisa Merubah minus ta hingga Dari minus ta hingga Sampai ta hingga Menjadi 2 kali 0 sampai ta hingga Mau Setelah perubahan itu Mau Supaya mau apa? Lihat Contoh sajian ini Supaya apa? Oh supaya masuk ke fungsi gamma Iya Supaya saya bisa menggunakan fungsi gamma kan gitu Iya Yang tadi kan supaya Alasan pertama Supaya kan integralnya gak ngitung 2 kali Itu yang pertama Berarti kan Anda menggunakan pakai Sparasip Oh Parsial Jadi ya Halo Iya Pak Iya kan? Iya Pak Cara pertama pakai parsial Kayak lama kan Gaya Gaya di Pismat 1 dulu Sekarang kan udah masuk di Pismat 2 Jangan pakai parsial kan Pakai Gamah kan? Oke Gamah kan dari 0 sampai ta hingga Oke sekarang syaratnya sudah Lalu pangkatnya E pangkat E pangkatnya bukan E kuadrat Tetapi harus E Maka diubah kan ya Dari E kuadrat menjadi U Maka D U nya kan sekian D X Oke Maka berarti kan D X nya sekian D U Ya Maka kan sekarang Si 0 pangkat 0 pangkat ta hingga dari E pangkat N Kan bisa diubah menjadi U ya Ini prosesnya nih Jadi ini kan ya 1 per 2 Dari sini 0 pangkat E pangkat N minus 1 per 2 E pangkat minus U Jadi dari X pangkat N E pangkat E kuadrat menjadi E pangkat 2 N minus 1 per 2 E pangkat minus U D U Nah yang integral ini kan bisa diterapkan fungsi gamma Gitu sih ya Gitu sih ya Bintang Yesus Ya Pak Jundi Ya Pak Ya Pak Jadi ini kita ubah dulu Supaya kan kita sampai kepada Bentuk standar gitu Destinasinya bentuk standar Ini fungsi gamma Oh berarti ini sudah sama nih E nya sudah pangkat minus U pangkat 1 Kemudian U nya sudah pangkat Sudah ada Berarti sekarang tinggal diadukan kan Batas sudah beruswai Oh integrannya juga beruswai Berarti sekarang kita gunakan fungsi gamma Oke sekarang kita gunakan fungsi gamma E pangkat E kuadrat kan menjadi ini berarti kan Menjadi 4 minus 1 per 2 Oke Ini kan 3 per 2 ya Iya Iya Pak 3 per 2 kan ya Berarti kan gamma 3 per 2 Kan ini minus 1 Apa minus 1 kan ya Iya Oke 3 per 2 3 per 2 3 per 2 Oke Jadi ini kan hasilnya Gamma 3 per 2 Berarti gak ini Gamma ini kan 3 per 2 nih Iya Oke Gamma 3 per 2 Ini setengah ini kan Yang setengah ini berasal Ini yang setengah ini berasal dari ini Sementara yang 3 per 2 Kali setengah Kali akarti itu Dari integran ini Bisa dipahami gak yang ini Iya Pak Sub Jundi Salsa Siapa lagi Des Iya Pak Bisa ditangkap ini Eh bisa di Kenapa gamma 3 per 2 itu sama dengan 3 per 2 kali setengah kali akar pi Kenapa Halo Emang Silahkan nanti dipikirkan ya Dipikirkan Pak Deddy Ya Bu Ini kayaknya ada Ada kesalahan Sementara terengah Dari 0 sampai tahiga U pangkat 4 dikurang 1 per 2 Jadi 3 per 2 Itu sama dengan P min 1 Jadi Gamma nya 5 per 2 Pak Iya betul Gamma nya 5 per 2 Oke Gamma 5 per 2 Kan gamma 5 per 2 itu bisa diubah menjadi gimana Ayo Ini udah dipanggil sama Ibu Ini jadinya Diubah Pak Yang kanannya jadi salah Gamma 5 per 2 jadi berapa Ini gamma singkatnya Bu Iya Gamma 5 per 2 jadi berapa Ditulisnya jadi gimana 5 per 2 Jadi 3 per 2 Jadi 3 per 2 3 per 2 plus 3 per 2 Kali setengah Kali setengah Kali setengah akar pi Ini sih final break kayaknya In our internal checkpoint Kayaknya saya mesti lihat screennya Kalau enggak Kalau kita konferensi lewat Toffo gitu kan Kelihatan Oh iya iya Betul Betul Gamma Gamma kan kita punya 2 pilihan Lu ya Kalau Kalau menggunakan gamma P Berarti ini nya P minus 1 Iya iya betul Ini P plus 1 Ini P plus 1 Itu UP pangkat P Iya betul Pak Betul Pak Betul Pak Kemudian akan ada Oke ya Betul Pak ya Iya Betul Kemudian Nantinya Kedasar Kedasar hal-hal tersebut Bisa Dari bagusnya Makanya Ibu tadi Sedara ya Diterimakan dulu Bagusnya 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 Kita akan bisa mengisi Lampiran tentang jabatan Dan jumlah Yang mandatory Hanya jabatan dan jumlah Dulu ya Pak Jamal Jadi nyampinya Ada suara keras ya Pak Ibu Mimin Apa kabar? Alhamdulillah Pak Punta Nga Rewong Si cantik Nga Rewong Gak apa-apa Iya Pak Ini masuk ke proses Ingin mendengar suara Bapak Makasih Untuk expose Informasi tentang nama PKA-nya Makasih Pak Bajangkan Ini ada suara keras ini Ada suara masuk siapa? Belum perlu Ada suara masuk keras Dari Oma Pak Punten Pak Apa? Dari Oma Bagusan Oke Apa namanya Sekarang ini kan bisa ya 3 per 2 ya Iya Iya Pak Berarti kan 3 per 2 itu kan Integral Gamma 5 per 2 Dikurangi 1 kan Kalau pakai ini kan ya Iya Iya Pak Oke Berarti kan ini 3 per 2 Setengah akarti Yang setengah juga sama Oke Berarti ininya yang Integralnya Jadi ini sudah Suku pertama Pakai Pakai gamma Suku kedua Pakai gamma Ingat Bukan pakai Bypat ya Bukan pakai Jangan pakai Parsial Karena ini matis 2 Matis 2 Pakai gamma Oke Kemudian yang ketiga Sunggu ketiga Ini yang 4 Juga dapat Maka ketika dijumlahkan Ketika dijumlahkan kan Diperoleh 16 kali ini Saya tetap Tulis ini Supaya Anda Ini bisa melacak Oke Maka hasilnya ini 8P Jadi hasilnya sama Saudara Mau pakai rumus Boleh Mau pakai ini Untuk menguji penasaran Juga boleh Akal lebih bagus Ini juga dilakukan Kecuali dalam ujian Tidak ada perintah Anda bagus Boleh menggunakan rumus Ini Iya Pak Kalau tidak ada perintah Tapi kalau ada perintah Harus di Harus dievaluasi Berarti kita gunakan Fungsi gamma Sampai disini Anda paham Bisa ditangkap Ide-nya Bisa Pak Hati-hati Sekali lagi Terima kasih Tadi ke Ibu Saya lupa Ini kemarin Mau ditulis Dua-duanya Kalau disini Anda tulis gamma P Disininya P-1 Tapi kalau Anda Disini nulisnya P Maka disininya P-1 Dua-duanya sah Iya dua-duanya sah Nah yang saya ini Loncat ini ya Ngebepas langsung kesini Ngebepas Ke yang finalnya Jadi harusnya Ada dulu kesini dulu nih Dirobah dulu Oke 3 per 2 itu Berarti kan 5 5 per 2 Minus 1 Ada pertanyaan? Oke Belum Pak Belum Pak Belum Jundi Belum ada Pak Belum ada Iya Pak Ini sengaja Saya tampilkan ulang Gama Supaya ini ya Supaya Kita bisa Ngangkut Pengetahuan sebelumnya ya Dipakai ulang Supaya kan Press di pengetahuan kita Oke Nah sekarang Berikutnya lagi Tradisi kan Yang ada di fungsi Usus Ada Reproduce Ada PDP Ada PDB Ada Bentuknya Ada Reproduce Ada Reproduce Ada Ortogonal Ada Ortonormal Ini ciri khas Ciri khas Kalau Anda Mempelajari fungsi Usus Ada PDP Ada PDB Ada Ada Bentuknya Ada Rodriguez Ada fungsi Pembangkitnya Ada Ortogonalnya Ada Normalisasinya Kemudian yang ketujuh Yang kedelapan Itu ada Rekursifnya Ini standar ya Setiap mempelajari Fungsi Usus Yang sekian Banyak Itu Yang delapan Ini selalu ada Delapan Poin ini Menjadi ciri khas Karakternya Nah Dibandingkan Dengan Nessandre Redan Bessel Yang Kemarin kan Yang agak panjang Itu Bessel Bessel itu ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Bessel ada Enam Lessandre itu kan Ada Satu Dua Tiga Empat Hermit itu Cuman Dua Cuman Dua Hubungan Antara Turunan Dari Orde Sebelumnya Kemudian Yang kedua Adalah Perkalian Poinnya Perkalian Perkalian X Dengan HN Bisa diperoleh Dari Dua Orde Sebelumnya Baik N Ini N-1 Pak buka doang pak putus-putus Suaranya putus-putus pak mohon maaf Oke Rekursif Rekursif ini Menceritakan Hubungan Yang pertama Ada dua Menceritakan Hubungan Antara Turunan Dengan Fungsi Asal Fungsi tertentu Para Variable Ya bukan Ek Pangkat Yang ada Yang ada di Hermit Itu Ek Bukan ek Pangkat Beda dengan Di Besong Ada ek Pangkatnya P lucu putus-putus Pak Bapaknya hilang sinyal Bapaknya diskonek Hujan memang Dikasih kota dari pemerintah kita Tapi sinyal mah gak ada Harusnya dikasih towernya sekalian Nah itu masuk gue Ji Kota belum masuk Tapi ada Bapak Ada tapi gak connect gitu Gak connect Ji memang kita udah belajar fungsi gak ma Itu yang awal Yang sama Oma di WAG Oh iya di WAG ya Latihan yang barusan dikirim Gimana Oma? Latihan kan ada soal yang itu Sementara Pak Ada masalah Kita buat latihan itu Nomor satu Yang dari Pak Sam Helo Helo Hilang semua Ada umat Jawabat nomor satu Bisa tuh Rumus-rumus itu apa Rumus luas apa Sebentar Roma Kalkulus Kalkulus Rumus luas apa Sudah kebuka belum Kasian Pak Papa Ah baby Terima kasih. 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 ambil yang turunan pertama ya, kalau turunan 5 kan bisa sampai nanti malam ini turunan pertama ya dari H5 oke kan H5 kan ini ya rumusnya kan ya oke berarti ini 2, masukkan saja 2 kali N, 5 ini 5 minus 1 berarti 10H, ada turunannya lagi gak disini? gak ada gak ada, ada X gak? gak ada berarti modal, mau apa persyaratan untuk memasuki ortogonal sudah memandai maka kita institusikan sekarang H turunan diganti dengan H4, maka diperoleh H4 H4 itu 2 pangkat N, N faktorial akar P Nnya 4, jadi 2 pangkat 4 4 pangkat 4, diperoleh 38, 40 akar P oke, bisa dipahami? iya pak kebayang kalau mencari turunan kedua perkalian X pangkat 7 kali H2 kan kebayang oke, jadi kalau di resume sekali lagi tentang polinom-pangkat ini pertama, kenali asal-mu asalnya dia dari mana kemudian yang kedua bagaimana bentuk PDB-nya bagaimana bentuk wujud dari polinom-nya bagaimana prodigues-nya bagaimana fungsi pembangkitnya bagaimana ungkapan ortogonal-nya bagaimana ungkapan ortogonal-nya normalisasi-nya kemudian bagaimana relasi rekursif-nya lalu bagaimana memanfaatkan relasi rekursif untuk menyelesaikan hanya segitu hanya segitu tapi ingat itu hampir menyita 80% pelajaran yang ada di fisika lanjut di kuantum, di inti, di jang padat Pak Deddy mohon Bu, ya yang tadi Pak apa Bu hasil yang tadi hasil yang ini Pak bagusnya ditulis bagusnya ditulis yang baris terakhir atau yang baris kedua akhir baris yang kedua akhir cukup sampai disini saja atau perlu ditulis sampai disini disini aja Bu sampai disini aja udah cukup iya yang itu aja kan Pak karena kadang mahasiswa itu malah salah ngali-ngali SD-nya ini mah yang terakhir ini mah sunat nanti yang sampai jadi yang perlu yang berpangkat dan faktorial itu ya Pak betul, ini aja biasanya ini suka ngajarin sampai disini aja itu yang di bawah itu kan perkalian SM kalau dia tidak mengerti 4 faktorial dan setelah rupa dan itu kan lebih lama gitu Pak sudah sampai disini ini sudah 99% yang udah betul 99,9% kecuali pembuktian kali Pak ya kecuali pembuktian kecuali pembuktian kecuali kalau minta dibuktikan buktikan bahwa integralnya hasilnya anggap aja jadikan buki gitu aja udah oke itu barangkali saudara silahkan jamaah ada yang mau nanya tuh kata si Arti jamaah kata si Arti apa kabar Arti aduh ini udah lama gak ada tau itu liat online eh lagi kuliah apa-apa kok lucu lagi kuliah nggak apa-apa biasa eh Dad apa kabar halo 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 eh kangen lah kau ini bicaramu itu kangen sekali nanti kapan ya habis udah gak covid ini ya kita ngobrol ya ini lagi dikelaskan iya 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 ya silahkan lanjut that kasihan murid-muridnya oke thanks thanks sampai ketemu bye bye sampai ketemu ya eh Ji iya pak oke Julita mana nih belum ada yang bersuara iya pak bersuara bersuara Ben Rahel Salsaha tapi yang suara kok Julita terus yang lainnya mana pak iya ini apa di sawut itu Yusuf ayo si nanya dong Yusuf iya pak Monica diam-diam aja dong Monica Monica halo ma halo bapak halo bapak halo bapak halo ma nangis loh ma kok suaranya cuma tiga orang aja halo Raihan Pak iya bu adieu oh Raihan Tuk ayo Raihan nanya Raihan masih belum ada yang ditanya Pak atau mau ditanya kok ketawa ditanya kan iya oma ayo dong tanya bintang kemana bintang koneksi oma biasanya bintang iya bintang kasihannya gitu suruh pulang ke Bandung aja dia emang dimana bintang bu bintang mah di pameng pangeng 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 eh pangeng pangeng suruh ke Bandung aja tadi si Hari gak bisa masuk Pak Bededi hari oh kenapa katanya lampunya mati iya masalahnya apalagi hari hujan sekarang Pak iya iya maka bermatian lah semuanya iya iya kalau oma nangisnya kalau hari hujan cabai oma mati semua mahal jadi gak bisa makan cabai kalau kurang cabai kan kurang marah-marah ke mahasiswa Pak eh kita ujian berangkali minggu depan kali Pak minggu depan oke ya masih ada waktu minggu ini kan libur tapi sabtu gak libur kan sabtu gak libur hari hari kamis apa sih mau ludan iya kata pemerintah dari tanggal 28 sampai tanggal 1 iya tapi kan kalau ujian kan gak pakai libur memang gak ada kan daftar kuliah ujian mah boleh jadi undur oh enggak kayak yang laboratorium kan ujian lfd ayo ozi jadi nanti oma umumkan hari jubat ujian sabtu minggu depan aja mesti bayar loh kalau minta minggu depan juleta juleta salsabila anak-anak aku salsabila halo dicoba tuh soal yang itu pak disuruh anak-anak nyoba pak sama dengan soal yang di ini yang di buku Mary Abos ya ya tuh nomor 8 nomor 8 ini suruh cek kerjaan pak mudah kan nomor 8 awal kuliah pengen nyoba nanti malam besok oke nah ini soalnya kan ini nih saudara ya jadi hari sabtu ujian gitu iya dua splat rumus kakulusnya seperti apa lalu ubah dalam bentuk fungsi khusus udah selesai ini apa lagi pak soal nomor 2 pak tinggal masukkan FE masukin GE cari mana variablenya mana konstantannya udah selesai lihat bentuknya oke silahkan ada yang mau nanya ayo udah dibahas semua apa tuh ada fisikanya bawah kali pak nomor 3 ini mah fisika-fisikaan ya nomor 2 gak ada fisikanya kok itu berarti cepatkan rata-rata suatu melekul udah diketahui ini udah semua oh tinggal masukkan itunya kemudian lihat mana variabel bebas ya ingat kita kerjanya dengan integral lipat 1 maka bentuknya pasti satu variabel bebasnya betul gak itu aja cari mana variabel bebas berarti yang lainnya konstanta udah lalu bandingkan dengan fungsi khusus yang sudah kita pelajari udah selesai gitu ya kan betul 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 ya yang nomor 3 siapa yang menanya yang nomor 3 tuh apa yang nanyain mana yang konstan T itu konstan atau variabel ya bagus T itu konstan atau variabel masalahnya mereka belum tahu pak rumus molekul gas kali ya oke mungkin ya ini sedara ya tadi ini tadi penting yang disampaikan oleh ibu itu ya jadi anda jangan kejebak dengan rentetan simbol ya jangan kejebak tugas utama di matematika itu adalah melihat variabel bebas mana variabel terikat mana itu penting yang lain itu konstan oke Ji ini dilihat dari integral ini mana variabel variabel bebasnya P ya betul P kan ya oke berarti yang lain supaya pendek kok bisa disangkat M K T M P T ini konstan semua jadi ini jadi yang pareabel bebasnya hanya P P kuadrat jadi nanti ini kan P kali di kali yang ini kan distribusikan ya yang ini kan distribusikan kesini ini kan ini P pangkat 1 ini P pangkat 2 jadi P pangkat berapa P pangkat 3 oke P pangkat 3 yang ini P pangkat minus sesuatu kali P pangkat berapa pangkat 2 pangkat 2 pangkat 2 kan ya kan kayak tadi kayak waktu tadi Hermit baru mulai ini lagi kan dimitalkan kan ya dimitalkan iya jadi pangkat kawadrat bisa ini bisa Pak dilihat nanti apakah itu gamma apakah beta apakah apa 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 gamma beta sterling atau apa ya nomor 4 bisa ya 4A itu pakai rumus beta PQ yang batasnya 0 sampai P per 2 kemudian nomor B beta juga iya Pak iya beta juga yang menggunakan rumus 0 sampai T ini beta semua ya iya tapi hati-hati 0 sampai iya itu apa error boleh error ini boleh gamma juga ya bisa gamma ada gamma keluar nanti dua kali oke ini elliptic ini oke halo ada kehidupan masih ada Pak masih ada kalau ini kan standarnya ini kan cos x jadi kan masukkan ke beta kan ini batas sudah mencukupi kan 0 sampai P standarnya kan sin x dari 2p-1 kali cos x turung pangkat 2ki-1 tinggal 2p-1 sama dengan 0 2ki-1 3 per 2 cari p cari ki masukkan ke B koma ki B koma ki masukkan ke gamma p gamma pi gamma p gamma ki dibagi dengan gamma p plus gamma ki eh Oma mau tanya Pak ya 2p-1 ketukar sama 2ki-1 boleh enggak nanya ke apa ke anak cos cos itu dirumusnya 2p-1 atau 2ki-1 boleh enggak kalau ketukar boleh boleh ya memang boleh Pak nanya aja sama mereka mereka enggak boleh kali kenapa boleh jawab bagus ya kenapa boleh 2p-1 Oma tukar jadi 2ki-1 guleta kenapa 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 kalau Oma buat kalau misalnya di buku rumusnya 2p-1 Oma pakai 2p-1 boleh enggak kalau boleh kenapa kan yang 1p yang satu lagi 2p-1 1p-1 2p-1 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 Pada rumus pertama, kita kan mengatakan bahwa beta PQ itu akan sama dengan beta QP. Jadi, kita boleh aja ketukar-ketukar 2P-1 yang mana, 2Q-1-nya yang mana. Ngerti nggak? Jadi, jangan dilupakan bahwa beta PQ itu sebenarnya sama dengan beta QP. Sehingga nggak mesti dihafal, cosinus beta pangkatnya mesti 2P-1. Jadi, nggak pusing. Itu satu. Kemudian, di sini kita mencari harga integral. Kalau integral berbataskan 0P per 2, itu kalau beta PQ-nya adalah 2 kali integralnya. Kalau cari integralnya, maka setengah beta PQ untuk yang bentuk trigonometri. Kalau untuk yang 0 sampai tahingga, itu bentuknya ingat. Ada konsanta nggak yang keluar? Jangan lupa. Iya, Pak. Terutama untuk yang batasnya 0 sampai A. Suatu konsanta tertentu. Yang ini, Ibu ya? Iya. Jadi, kalau kita hanya mencari integral, maka seperti yang 0 sampai A. integralnya akan sama dengan A pangkat P plus Q minus 1 dikali beta PQ. Jangan kelupaan. Jadi, tidak sama dengan beta PQ saja. Tapi harus dikali dengan konsantanya. Ada yang dikali, ada yang dibagi dengan konsantanya ya. Kali bagi itu kan sama ya. Gampang kan? Kalau soal fungsi khusus, gampang. Nanti, yang berikutnya mungkin sedikit-sedikit tidak gampang. Karena Anda bicara dengan gejala fisika ya, Pak. Jadi, ya. PDP. Di PDP nanti kita bicara tentang kasus-kasus ada di fisika yang umumnya fungsi khusus ini terpakai. Jadi, kalau Anda nggak ngerti fungsi khusus, maka nanti pasti nggak jalan. Kemudian harus diingat. Koordinatnya juga nanti ada yang mestinya memakai bentuk koordinat kertesian biasa. Ada yang mengenalkan polar. Ada nanti koordinat bola dan ada koordinat selinder. Jadi, kembali dilihat. Apis 1. Apis 1 ya. Ya, Pak. Mereka udah lupa tuh koordinat. Linder koordinat bola. Nanti, Pak Deddy, yang akan datang itu Pak Deddy di apa, Pak? Di genjot mereka, Pak? Iya. Gelombang. Distribusi suhu. Iya. Enak, Umar sama Pak Deddy, jadi bisa sabar manja. Nomor lima, apa itu kira-kira? Oh, fungsi bezel juga. Ya, bezel umum ya. Yang kayak itu kan, 1-2P-nya berapa, Ji? 1-2A-nya berapa, Ji? Bandingkan dengan rumus umumnya. 1-2A berapa? 1-2A. Sebenarnya, Pak. 1. Minus 1. Minus 1, kan? 1-2A, minus 1. 1-2A, minus 1. Pak, rumus umumnya? Ya, Y dobel aksen ditambah 1-2A per X ya. Aksen ditambah kurung BC kuadrat kali X, 2C minus 1, plus A kuadrat, minus B kuadrat, C kuadrat, per X kuadrat kali Y, kan? Berapa BC-nya? BC berapa, Ji? Monika, berapa BC-nya? Ada nggak sih Monika? X-nya berapa? C-nya berapa? 2C minus 1-nya berapa? 2 kali C minus 1 berapa? Ini X pangkat berapa, Ji? Ini, 4 kali X pangkat berapa? 0. 0. Berarti 2 kali C minus 1 sama dengan berapa? 2 kali C minus 1 sama dengan 0. Berarti C-nya berapa? Tengah. Itu si Monika ya? Tengah. 2 kali C minus 1 sama dengan 0. C-nya berapa? C-nya berapa? Tengah. Satu. Satu. C-nya satu, kan? BC-nya kan ini 4 jadi 2 kuadrat. BC-nya sama dengan? 2C. Setengah, Pak. 2C minus 1. 2 kali C minus 1 sama dengan 0. Kan X-nya pangkat 0 disini. Iya. 2C minus 1. C-nya berapa? C-nya satu dong. Kan minus setengah ke sana. C-nya kan satu kan? 2 kali C minus 1. Pakai kurung kan, Ji? Ya. 2 kurung C minus 1. bukan 2C minus 1, tapi 2 kali 2 kurung C minus 1. Iya. Jadi C-nya satu. BC-nya dua kan ya? Ini kan di... Ya dibuka. Pak B-nya dua. Berarti BC-nya dua, itunya satu, berarti B-nya kan setengah. Iya. Eh, sorry. Setengah. Dua. Dua, Ji? Eh, makan. Oh iya. Bagi satu ya? Dua. Terus ini kan A kuadrat minus P kuadrat C kuadrat sama dengan 1 kan? Iya. Berarti kan P kuadrat kali C kuadrat sama dengan 1 minus A kuadrat. A kuadratnya... A sudah dapat kan ya? Sudah dapat. Ini C-nya satu, B-nya dua, C-nya dua, A-nya dapat, P-nya dapat. Nanti kan solusinya Y sama dengan X pangkat A, J, P, argumennya B kali E pangkat C kan? Pak, nanti ditugasin suruh kumpul ya Pak. Supaya mereka kotrek-kotrek. Jadi jangan iya-iya aja. Oke. Ya, nanti coba ya nanti ya. Semuanya dikerjakan, lalu dikirim ke Pak Deddy. Itu kan caranya kan sudah jelas Monika kan di Bapak bikin, ditampil itu kan sangat rinci sekali tampilannya. Pertama kan, jangan ketuker ya, ininya tahapannya kan. Cari dulu A, cari dulu C, kemudian C, cari B, lalu P ya. Jangan ketuker, nggak mungkin kalau di Bali. Anda tidak akan dapatkan B kalau belum dapat C. Iya. Karena kan C pangkatnya kan dari X, dari X pangkatnya. Jadi A dulu dapat, lalu C dapat, dari C baru dapat B, kemudian dari A sudah ada, B ada, sorry, A ada, C ada, baru dapat P. Jadi P syaratnya, kalau Anda tahu A dan C. C syaratnya, sorry, A dan C kan gitu. B misah, B ya, sorry. B misah. Kalau C sudah tahu, Anda akan tahu B. A misah. Jadi A langsung ke P, dari C langsung ke B dan ke P. Jadi nyilangnya, ketemunya di P ya. Ini soal melihat-lihat mana yang cantik. Membanding-bandingkan orang. Nah, ini juga nomor 6. Gampang ya rekursif? Nah, rekursif ini kan ya. Ini turunan dari perkalian. Ya, kemarin ya. Ya, ada kan ada X, ada turunan dari X pangkat, plus P kan itu ya. Dengan turunan dari X pangkat, minus P kan. Tuh, kan disini. Belum hafal. Apa? Apa? Nah, kapan mau dihafal? Pak, suruh ini Pak, suruh kumpulkan Pak. Mereka kerjakan. Pak Deddy. Kumpulkan ya. Suruh lapor. Suruh kumpul. Selainnya. Kapan? Ya, semua. Aris Nen, tidak ke depan. Tidak, Anda untuk besok. Tidak untuk besok. Nanti bisa ya. Bisa kalau Anda ini butuh nanti diskusi, kita nanti bisa buka diskusi ya. Iya, Pak. Jangan kecil hati. Jangan. Yang penting kita terus belajar. Ya, Pak. Kalau dia kecil hati, tidak lulus kan ketemu lagi, Makita Pak. Jadi kita jadi ada teman. Jangan dong. Joletaya. Semoga lulus. Kan katanya rindu sama Umar, enggak? Rindu di marah-marah Umar kan? Tapi harus lulus. Harus lulus juga, Umar. Bagus. Bagus. Benar-benar cinta sama cinta saja. Lulus tetap lulus ya. Iya. Beda aspek. Iya. Nomor 8 bisa ya. Tinggal cari, ya double accent, bentuk deretnya apa, ya accent apa, ya apa, kemudian koefisien yang sama, di kiri sama ini kanan. Yang bezel, kemarin bezel ya. Be bezel yang deret, yang kemarin minci itu. Itu turunan kedua. Kira-kira berapa konsantar semarangnya? Soal nomor 7, mulai dari yang tinggi ya. Kalau misalnya di soal ini ada X pangkat 2, ada X pangkat 5, ada pangkat 3. Apa yang Anda kerjakan dulu? Oke, mau ulangi ya. Ada pangkat 2, ada pangkat 4, ada pangkat 3, ada pangkat 5. yang mana yang di cari dulu? Hermit. Pangkat yang kecil atau pangkat yang besar? eh, mau tanya. Kalau hermit itu, kalau pangkat ganjil, keluar ganjil semua enggak? Eh, hermitnya ganjil juga enggak? Halo? Mereka hilang, Pak. Tinggal kita berdua aja ngobrol. Mereka udah dibahas. Ya, itu. Ada 2 X kuadrat, ada X pangkat 3. Sekarang Omar Oba. Ada X kuadrat, ada X pangkat 4, ada X pangkat 3, ada X pangkat 5. Yang mana yang di duluan dikerjakan? Itu soal nipu aja itu. Halo, bagus. Mana yang dulu dikerjakan, Gus? Berubah aja di hermit. Kalau hermitnya genap, keluarnya fungsi genap atau enggak? Genap. Genap. Kalau pangkat 4, keluar apa aja? 4, 2, sama 0. Nah, iya. Jadi yang dikerjakan yang mana dulu? Kalau ada pangkat 2 sama pangkat 4, yang mana dulu dikerjakan? Yang dirobah hermit. Iya. Saya nanti muncul sisanya ya. Dalam bentuk. Mungkin H2, mungkin H0. Iya. Jangan ketipu. Kalau mulai dengan pangkatnya yang rendah, ini mah baik soalnya. Cuman 2 dan 3. Kalau emang enggak. Kasih 2, kasih 6. Tanya sama Pak Deddy tuh. Cuma kali kasih soal dulu. Nangis. Nangis. Jadi ingat, Noma terus. Nah, kalau nomor 8 bisa ya. Y-nya sama dengan apa? Y dirubah sama dengan? Ayo. Masuk enggak tahu. Y sama. Dari pangkat. Ayo. Y-nya dirubah sama dengan? Pauzi. Berapa, Pak? Pauzi. Haji-nya diskonek, Oma. Ini siapa yang ngomong tadi tuh? Yoleta atau Monika? Mita. Yoleta? Bukan, Oma. Monika. Mita, Mita. Apa YMita dalam deret? Sisma? Ayo, deret. Deret pangkat. Mukul enggak, enggak bisa dikerjakan loh. Ini. Yang kita robah yang mana? Itu yang Y. Yang Y? Ya, yang Y. Jadi Y aksen. Sigma. Yang Y dalam deret. Deretnya apa? Sigma? Sigma. N sama dengan O sampai tahingga kan? Ya. N sama dengan O sampai tahingga. A, N, X, N pangkat. N, S. A, N, X pangkat N. Kalau Y aksennya? Y aksennya? A, N dikali N plus S dikali N pangkat N plus S minus 1. Kok pakai S, S? X? Deret biasa aja, deret biasa aja, nak. Nggak usah pakai S, S-an. Tadi kan Y-nya sama dengan sigma dari 0 sampai tahingga, A, N, X pangkat N. Tuh. Iya. Jadi kalau Y aksennya? N, A, N, X pangkat N minus A? N minus 1. Iya, double aksennya? Pangkat N minus A, N. Jadi kan nanti pangkatnya jadi pangkat A, N semua ya. Kalau lihat ada X kuadrat, Y double aksen. Jadi nanti pangkat N. X, Y aksen, pangkat N. Y, pangkat N. Maka nanti Anda bisa menjumlah-jumlahkan ya. Koefisien yang muncul. Nah, nanti koefisien yang pangkatnya X pangkat 1, itu koefisiennya cuma dengan 2. Yang pangkatnya yang lain, berapa hasilnya? Koefisiennya. Ini order berapa? Order 2. Berarti koefisien apanya? Apa namanya? Konstanta Semarangnya ada berapa nanti? Ada 2 ya. Iya, ada 2. Itu yang harus diingat ya. Iya. Mungkin A0, mungkin A1, kan gitu ya? Iya. Itu aja. Lalu dilihat kiri, lihat kanan, mana yang sama pangkat X-nya, berarti koefisiennya sama besar. Iya, nak? Iya, Omak. Iya. Bisa dikerjakan ya. Iya, Omak. Jadi nomor 8, kita kerjakan begitu. Nomor 7, kerjakan dengan Hermit. Mulai dari pangkat yang tinggi, ya. Nomor 6, rekursif, ya. Ya, lumayan aja lah pada waktu kita mesuruh cari normalisasi sama ortogonal. Bisa ya? Ini soal nipu ya, nomor 3. Nomor 3, nomor 2 itu soal-soal nipu. Nomor 1, ya Pak Deddy, ya. Nomor 1 itu, itu kalkulus biasa, tapi dibuat menjadi bentuk-bentuk fungsi khusus. Rumusnya rumus kalkulus biasa. Iye sama dengan, ya, kalau kita mencari momen inersia plat terhadap sumbu Y, Rumusnya Y sama dengan integral X2DM. Itu rumus di kalkulus, ya? Iya. Nah, tinggal merobah nanti. Apa yang kita robah, kira-kira? Batasnya. Lihat, itu bentuknya lingkaran. Jari-jarinya berapa? Empat. Nah, batasnya dari 0 sampai 4. Ya, kira-kira kuadran 1, kuadran 2, sama enggak luasnya? Sama. Sama enggak, berarti nanti, Hah? Yang benar, sama atau tidak? Ada lingkaran, suruh mencari luas yang A-nya, ya. Suruh mencari luas kuadran 1 dan 2. Jadi, mencari-nya cukup yang dikuadran 1 dikalikan 2, betul? Iya. Batasnya 0 sampai 4. Rumus luas, ya. A sama dengan integral fungsi dx, fungsi x dx. Fungsinya adalah, Y sama dengan 16 dikurang e kuadrat. Akar, ya. Akar 16 min e kuadrat. Nah, kita dapatkan nanti 0 sampai 4, 2 kali 0 sampai 4, gitu kan? Akar 16 min e kuadrat. Lu, apa yang Anda lakukan? Itu bentuk kalkulus. Kira-kira bentuk apa ini? Fungsi khusus. Ayo. Yang 0 sampai konstanta. Fungsi apa yang Anda tahu di fungsi khusus? Yang bentuknya integral. Cuman gitu-gituan aja. Ayo, bentuk apa? Yang 0 sampai A. Fungsi khusus yang ada bentuknya 0 sampai A. Fungsi apa? Wah, belum dibaca sama sekali. Tahu fungsi beta? Halo. Iya, ma. 0 sampai 4. Tapi rumusnya akar. Amin X, ya. Berarti X kuadratnya harus diubah nanti. Dalam variable berpangkat 1. gitu, ya. Dan kali. Jadi, batas integral-nya nanti, bro. Berubah. Ya. Lalu nanti yang B-nya juga lihat. Begitu aja lah. Ya, Pak. Pak Deddy, ya. Kan tinggal melihat-lihat mana yang cocok-cocoknya aja. Ya. Kalau soalnya begini, keluar, Pak. Gak takut kita, Pak. Ya, boleh takutkan. Nanti keluarin bangsa. Apa namanya, nih? Fungsi Asimtotit. Wah, baru rame. Asimtotit. Tapi ada, ya. Satu, Pak. Asimtotit. Ada, ya. Ada satu. Tapi gak susah, kok. Kalau Asimtot, kerjanya lihat kurva, ya, Pak. Udah. Udah lebih, ya, waktunya. Patut anak-anaknya udah diem aja.